Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan snack pencuci mulut ya ini cocok banget untuk ide jualan atau mungkin untuk sajian saat berkumpul dengan keluarga namanya puding cincau dari bahan yang sangat sederhana seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya simak videonya sampai selesai terlebih dahulu aku akan membuat untuk cincaunya ada 400 ml air ya lalu masukkan juga untuk 3 sendok makan gula pasir jangan terlalu manis ya untuk cincaunya mau dibuat plain juga boleh tambahkan 1 sendok makan bubuk jeli rasa kemudian tambahkan setengah sendok makan bubuk akar-akar ya pilih yang tanpa warna kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang hingga mendidih jika sudah mendidih seperti ini kemudian angkat lalu tuang ke dalam cetakan ya aku disini menggunakan cetakan loyang ukuran 7x21 cm yang sudah dibasai dengan menggunakan air kemudian biarkan hingga mengeras atau dingin nah setelah mengeras ataupun sudah dingin seperti ini ya kemudian potong-potong dadu kecil-kecil aja oke kalau sudah kita sisihkan terlebih dahulu ya kemudian disini aku akan siapkan air 300 ml ditambahkan dengan 150 gram gula jawa ini fungsinya untuk melarutkan gula jawanya ya masak dengan menggunakan api yang sedang hingga gulanya larut kalau sudah larut kemudian saring supaya kotoran di dalam gula jawa atau gula merahnya itu tidak ikut selanjutnya siapkan kembali wadah tuang 300 ml air gula tadi lalu disini akan aku tambahkan dengan susu UHT sebanyak 500 ml tambahkan juga disini dengan satu bungkus bubuk agar-agar ya pilih yang tanpa warna lalu tambahkan satu sendok makan bubuk jelly ini juga yang tanpa warna dan yang bikin rasanya mantap yaitu tambahkan dengan dua sendok makan wipe cream aku menggunakan wipe cream bubuk ya kalau tidak ada boleh di skip tapi saran dari aku gunakan wipe cream ini ya karena akan mempengaruhi daripada rasa dan juga aroma pudingnya jadi rasanya itu lebih enak dan juga wangi gitu nah kemudian aduk hingga tercampur rata setelah itu masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih jangan lupa untuk sering diaduk ya supaya tidak gosong di bagian dasarnya karena tekstur dari puding ini sangat kental jadi rawan gosong di bagian dasar oke setelah mendidih seperti ini kemudian siapkan cup ini aku menggunakan cup berukuran 100 ml air ya kemudian ambil 1 sendok sayur untuk puding susu nah untuk satu resep ini menjadi 12 cup ya dengan ukuran per cupnya 100 ml kalau sudah dituang semua lalu biarkan hingga setengah kaku nah setelah setengah kaku seperti ini kemudian masukkan untuk puding jincohnya ya kurang lebih 2 sendok makan ke dalam cupnya untuk sisa puding susu tadi yang masih ada di panci nanti kalau sudah dingin bisa dipanaskan kembali ya saat mau dituang di atas puding jincoh supaya bisa menempel nanti lapisan bawah dengan lapisan atasnya setelah semua puding jincoh masuk kemudian tuang ya sisa puding susu kurang lebih 1 sendok sayur juga jadi kalau sudah dingin boleh dipanaskan lagi hingga mendidih ya untuk puding susunya baru setelah itu dituang di atas puding jincoh nah lalu kalau sudah biarkan hingga dingin boleh disimpan di kulkas jangan ditutup dulu ya kalau belum dingin supaya tidak mengembun atau berembun dan juga supaya tidak cepat basi untuk pudingnya kalau masih panas langsung ditutup itu rawan akan basi di suhu ruangan untuk puding ini bisa bertahan maksimal 2 hari kalau di kulkas bisa bertahan sampai 1 mingguan ya oke biarkan hingga dingin terlebih dahulu seperti ini ya di suhu ruangan baru nanti disimpan di kulkas nah ini sudah dingin tadi aku masukkan ke dalam kulkas selama kurang lebih 2 jam dan teksturnya sudah mengeras baru bisa ditutup ya tampilannya sangat unik dan juga cantik rasanya pun juga mantap banget ini kalau untuk ide jualan harganya silakan aja tentukan sendiri ya kalau perkiraan dari aku harganya 2,5-3 ribu jadi nanti sesuaikan aja dari modal yang kalian keluarkan dan juga tentunya kotak kalian masing-masing nah disini kalau diberikan stiker seperti ini lebih cantik dan juga lebih menarik ya sekarang aku akan mencoba satu supaya kalian bisa mempunyai gambaran untuk rasanya ya jadi rasanya itu manis kurih dan juga wangi dari web cream serta rasa cincaunya itu sangat khas jadi ini enak banget cocok untuk hidangan saat berkumpul dengan keluarga ataupun untuk ide jualan oke demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini cara memasak atau membuat puding cincau ala aku mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah terima kasih sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan ide jualan snek kurih ya ini sneknya unik dan juga belum ada yang jual tentunya ini prosesnya juga gampang dari bahan yang sederhana namanya kue kebab mangkuk nah seperti apa proses dan juga cara bikinnya simak video sampai selesai aku siapkan terlebih dahulu ada 200 gram tepung terigu aku menggunakan yang perlu sedang lalu tambahkan dengan setengah sendok teh garam setelah itu juga akan aku tambahkan disini dengan minyak sayur sebanyak 3 sendok makan ya atau juga bisa dibilang minyak goreng jadi buat yang bingung antara minyak sayur dan minyak goreng itu sama oke kemudian masukkan 100 ml air panas lalu aduk hingga tercampur rata untuk memasukkan air panasnya sedikit demi sedikit supaya tidak kelembekan ya lalu setelah itu akan aku ulenit menggunakan tangan menjadi kalis setelah kalis lalu tutup ya istirahatkan selama kurang lebih 30 menitan nah setelah 30 menit kemudian akan aku bagi untuk adonan ini dengan berat masing-masing 30 gram fungsi dari diistirahatkan 30 menit supaya kulitnya itu lentur dan fungsi kenapa menggunakan air panas ya supaya tepungnya itu matang ya jadi nanti saat diproses panggang itu nanti kulit kebabnya atau kulitnya itu akan renyah hasilnya oke kemudian bikin bulatan-bulatan semuanya hingga selesai jadi satu resep yang aku bagikan itu kurang lebih menjadi 15 nantinya nah simpan ya di wadah seperti ini kemudian nanti ditutup menggunakan serbet supaya kulit bagian permukaan itu tidak mengering ambil satu bulatan ya kemudian pipihkan menggunakan rolling pin jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal oke selanjutnya aku siapkan cetakannya ini cetakan kue muffin masukkan aja ke dalamnya kemudian nanti untuk bagian pinggirnya tinggal dirapikan ya bisa digunting menggunakan kunting atau bisa dipotong menggunakan pisau oke lakukan ya ke semua adonan hingga semuanya selesai jadi untuk cetakannya itu terlebih dahulu diolesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis supaya nanti tidak lengket saat sudah matang nah kalian juga bisa menggunakan cetakan kue muffin yang berbentuk loyang tapi ini disini aku menggunakan cetakan kue muffin yang satuannya supaya lebih gampang aja untuk membentuk tapi sebenarnya menggunakan cetakan kue muffin yang biasa berbentuk loyang itu juga mudah jadi nanti tentukan aja ya jika kalian punya loyang muffin gunakan loyang muffin oke setelah semuanya dibentuk menjadi mangkuk seperti ini karena prosesnya mau kita oven jadi untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk nah setelah itu ditusuk-tusuk aja bagian permukaannya supaya nanti tidak bergelembung ya saat dipanggang kemudian masukkan isian disini aku menggunakan makaroni rebus untuk ukurannya atau takarnya kurang lebih 50 gram ya tadi nah masukkan aja ke bagian tengah daripada cekungan mangkuknya baru setelah itu juga aku akan tambahkan dengan jamur kancing yang sudah dipotong dadu nah nanti untuk beratnya lebih jelasnya akan aku tulis ya di akhir video kemudian masukkan 3 buah sosis yang sudah dipotong dadu juga lalu disini akan aku tambahkan satu buah wortel yang sudah aku rebus ya untuk wortelnya dipotong dadu kemudian rebus terlebih dahulu nah lalu tambahkan irisan daun bawang kurang lebih satu batang untuk daun bawangnya lalu tambahkan juga potongan setengah bawang bumbaya yang aku potong dadu ini rasanya unik ada kuri-kurinya dan juga ada aneka macam rasa daripada sayurannya oke kemudian disini aku akan membuat untuk larutannya ada 150 ml susu cair kemudian aku tambahkan dengan satu sendok makan tepung maizena tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam lalu satu putir telur ini diaduk hingga tercampur rata nah buat kalian jika ingin ditambahkan dengan kaldu bubuk kaldu maksud aku silahkan oke selanjutnya tuang kurang lebih 3 sendok makan untuk bahan cairnya ini ini fungsinya untuk mengikat sayuran dan juga membuat gurih karena sayurannya itu kan tidak ada rasa dengan ditambahkan larutan maizena ini yang berasa gurih tentunya nanti akan membuat rasa yang berbeda daripada isiannya nah setelah semuanya selesai diberikan isian larutan maizena kemudian aku akan tambahkan topping buat pemanis aja di bagian atasnya dengan potongan cabai merah seperti ini oke selanjutnya akan aku oven selama 40 menit menggunakan api atas dan bawah dengan suhu 170 derajat celcius nah setelah matang kemudian angkat lalu dinginkan terlebih dahulu nanti setelah dingin dikeluarkan ya dari cetakannya seperti ini nah saat lagi selagi masih panas ini untuk kulitnya memang crunchy jadi buat kalian yang ingin dijadikan sebagai dijualan lebih baik saat mau dijual baru dipanggang ya supaya kulit kebabnya itu tetap keras karena aku coba diamkan sehari itu sorenya itu sudah kulitnya itu sudah tidak keras atau tidak renyah jadi seandainya sudah tidak renyah bisa lagi dihangatkan di microwave mungkin ya atau bisa di oven kembali sebentar nanti juga akan renyah lagi untuk kulitnya atau kulit kebabnya nah rasanya sendiri sangat unik ada kurih dan juga ada rasa-rasa aneka macam isian topping jadi kalian wajib untuk mencoba untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual di kisaran 3000 sampai 4000 nah daya tahannya karena ini berisi sayuran jadi hanya bisa bertahan 2 hari saja oke demikian tadi saja untuk resepku kali ini selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan isan snack box ini modal 10 ribu aja ini bisa banget ya sebagai ide jualan maupun mungkin snack keluarga nah ini rasanya unik dan juga bahannya sederhana namanya yaitu roti wijen isi tape nah seperti apa prosesnya simak video sampai selesai siapkan terlebih dahulu ada 250 gram tepung terigu disini menggunakan yang perusedang tambahkan 10 gram susu bubuk 40 gram gula pasir serta disini juga akan aku tambahkan 3 gram ragi roti nah untuk mereknya bebas aja ya kemudian siapkan 80 ml air dan tambahkan 1 butir kuning telur ini diaduk ya supaya telurnya bisa tercampur dengan airnya kemudian masukkan ke dalam adonan sedikit demi sedikit sambil diaduk nah disini supaya prosesnya lebih gampang aku mengulen menggunakan tangan seperti ini jika kalian mau menggunakan mixer juga boleh ya kemudian masukkan 30 gram margarin selanjutnya uleni hingga menjadi kalis dan elastis oke setelah kalis kemudian akan aku bagi adonan ini dengan berat masing-masing 45 gram kemudian bulat-bulatkan seperti ini ya lalu nanti setelah menjadi bulatan semua akan aku istirahatkan dengan ditutup menggunakan serbet selama 40 menit oke ini aku siapkan bahan isi ada 150 gram tapi singkong yang dibuang sumbu tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir kemudian juga disini aku akan tambahkan dengan keju ini nanti sebagai topping juga ya ini keju mozzarella ini satu lembar nanti akan aku bagi menjadi 4 bagian oke selanjutnya setelah 40 menit adonan ini kemudian akan aku pipikan nah untuk rolling pin nya jika lengket boleh ya ditaburi dengan menggunakan tepung tipis-tipis nah kemudian isikan di bagian tengahnya dengan 1,5 sendok maaf 1 sendok makan tape dan juga potongan keju mozzarella keju mozzarella oke kemudian bentuk menjadi segitiga jadi ikuti aja ya seperti yang aku contohkan untuk cara melipatnya nah buat bunda yang bertanya kenapa suaranya bergema micnya kurang enak didengar mohon maaf dan mohon bersabar terlebih dahulu ya karena memang masih dalam tahap renovasi rumah jadi mungkin agak sedikit bergema ya untuk mic yang aku gunakan karena efek bangunan yang belum selesai oke setelah dibentuk menjadi segitiga kemudian masukkan ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper nah ini nanti bentukannya unik ya roti yang kita bikin ini lalu lakukan ke semua adonan hingga selesai pipihkan kemudian berikan isian tape dan juga potongan keju mozzarella bentuk lagi segitiga jadi tinggal dilipat lipatkan aja di bagian kulitnya membentuk segitiga nah sekali lagi per adonan ini beratnya masing-masing 45 gram jadi kalau kalau sudah diisi dengan tape kurang lebih beratnya menjadi 50 gram nah oke setelah menjadi seperti ini lalu letakkan ke dalam loyang jangan lupa untuk ovennya sudah harus kalian panaskan ya 10 menit sebelum adonan masuk kemudian permukaannya olesi dengan menggunakan air air matang aja lalu taburi di bagian atasnya juga dengan biji wijen putih setelah itu dikerat untuk bagian permukaannya ikuti aja ya seperti yang aku contohkan ini hanya memberikan motif yang berbeda aja supaya terlihat lain untuk snacknya daripada yang lain nah fungsi daripada olesan air ini sebagai perekat ya supaya biji wijennya itu bisa nempel ke adonan oke ini aku mengeratnya menggunakan cutter kalian juga bisa menggunakan pisau kalau menggunakan pisau pastikan pisaunya runcing dan juga tajam ya supaya ropekan atau sayatannya itu bisa rapih oke kalau sudah seperti ini tinggal kita oven aja selama 30 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat celcius dan setelah matang seperti ini tampilannya kemudian tunggu dingin baru kalau sudah benar-benar dingin dimasukkan ke dalam plastik OPP yang berukuran 10 x 10 cm nah ini akan aku masukkan untuk ketahanannya di suhu ruangan roti yang aku bikin ini bisa bertahan 5 hari ini sudah aku uji coba kemarin aku sisakan satu kemudian aku diamkan ternyata 5 hari masih oke dan juga masih enak untuk dimakan tapi jangan lebih dari itu ya karena kita tanpa menggunakan bahan tambahan pengawet nah untuk harga harga jualnya sendiri kalian bisa jual kisaran di harga 2 sampai 3 ribu rupiah karena bentukannya lucu dan juga rasanya unik tentunya akan menarik untuk pembeli nah tinggal kalian kasih aja disini dengan tambahan sticker untuk satu resep yang kubagikan itu menjadi sembilan ya jadi nanti sesuaikan aja dengan modal awal yang kalian keluarkan tentunya beda kota itu kadang beda untuk harganya jadi jangan dijadikan sebagai perdebatan oke mudah-mudahan itu resep aku ini bisa memberikan inspirasi untuk sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat snack keluarga atau mungkin untuk tambahan ide jualan kalian dan yang dijadikan sebagai ide jualan mudah-mudahan bisa laris manis nah ini aku akan mencoba satu supaya kalian juga bisa lihat ya seperti apa tekstur di bagian tengah daripada roti yang aku buat ini nah seperti ini sangat lembut dan ini unik banget roti yang diberi isian tape jadi kalian harus coba karena ada rasa tape dan gurih daripada keju mosarelanya nah ini kalau kalian ingin dijadikan sebagai snack box juga bisa ya nanti misalkan satu box itu ada isian 4 snack nah ini salah satunya oke demikian tadi saja untuk resepku kali ini selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih telah menonton